Sementara itu banjir yang melanda di kubur raya sejak 4 hari terakhir tidak hanya menggenangi perumahan warga, namun turut merendam jalan Transkalimantan. Berdasarkan pantauan Satlantas Polres Kubur Raya, banjir di wilayah tersebut masih aman di lintasi pengendara khususnya roda 2. Dampak dari intensitas hujan yang terus melanda kubur raya dan banjir yang terjadi di Sanggau membuat tiga desa di Kecamatan Sungai Ambawang terendam banjir sejak 4 hari terakhir. Tidak hanya menggenangi perumahan warga, namun turut merendam jalan Transkalimantan dengan ketinggian bervariasi. Petugas Satlantas Polres Kubur Raya, Ibda Yarudi Gunawan, mengatakan, gedati banjir melanda jalan Transkalimantan, namun sejauh ini masih aman di lintasi pengendara khususnya roda 2. Kalau untuk arus lintas, alhamdulillah untuk pagi ini seperti yang terlaluan, yang diarah ke lokota, mampu yang masuk ke lokota lancar, masih bisa dilewati oleh roda 2 atau roda 4 ke atas. Petugas meminta masyarakat khususnya pengendara untuk berhati-hati saat melintasi banjir dan tidak menambah laju kendaraan terlebih pada malam hari. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.